Kitab Tawarih yang pertama, Pasal 22 Lalu Daud berkata, Disinilah aku akan membangun rumah Tuhan dan membuat mezbah untuk kurban bakaran umat Israel. Persiapan Pembangunan Bait Allah Daud mengumpulkan seluruh penduduk asing yang ada di Israel untuk memahat batu guna pembangunan Bait Allah. Ia juga menyediakan banyak besi untuk mereka membuat paku-paku bagi daun-daun pintu serta penjepit-penjepit. Mereka juga mencairkan banyak tembaga sehingga beratnya tidak tertimbang lagi. Orang-orang Tirus dan Sidon membawa kayu aras yang sangat besar jumlahnya kepada Daud. Daud berpikir, Salomo anakku itu masih sangat muda dan belum berpengalaman. Rumah Tuhan yang akan dibangunnya kelak haruslah besar dan megah sehingga menjadi termasyur di seluruh dunia. Jadi, aku harus mempersiapkan segala sesuatunya sejak sekarang. Demikianlah Daud mengumpulkan banyak bahan bangunan sebelum ia meninggal. Kemudian Daud memberi perintah kepada Salomo, putranya, untuk membangun sebuah tempat kediaman bagi Tuhan ala Israel. Daud berkata kepada Salomo, Aku berniat membangun rumah bagi Tuhan, tetapi Tuhan berkata kepadaku demikian, Engkau telah membunuh banyak orang dalam peperangan-peperangan yang besar dan telah menempahkan banyak darah di hadapanku. Maka, engkau tidak akan membangun rumah kediaman bagiku. Tetapi, aku akan mengaruniakan kepadamu seorang putra yang akan menjadi pembawa damai. Aku akan mengaruniakan kepadanya keadaan yang aman dan damai dari segala musuhnya di sekeliling Israel. Ia akan dinamakan Salomo, yang berarti damai sejahtera. Pada masa pemerintahannya, aku akan mengaruniakan keadaan yang aman dan damai atas Israel. Dialah yang akan membangun tempat kediaman bagiku. Ia akan menjadi anakku, dan aku menjadi bapaknya. Aku akan mengaruniakan kerajaan Israel kepadanya dan kepada keturunannya untuk selama-lamanya. Maka sekarang, anakku, Tuhan kiranya menyertai dan memberkati engkau, sementara engkau melakukan kehendaknya untuk mendirikan tempat kediaman Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya. Kiranya, Tuhan mengaruniakan hikmat dan akal budi kepadamu untuk menaati segala hukumnya pada waktu ia mengangkat engkau menjadi raja atas Israel. Karena, apabila engkau setia menaati segala ketetapan dan hukum yang telah disampaikan Tuhan kepada Israel melalui Musa, maka engkau akan berhasil. Jadilah kuat dan berkasa. Jangan gentar dan jangan patah semangat. Dengan kerja keras, aku telah berhasil mengumpulkan sebanyak 100 ribu talenta atau 3.400.000 kg emas dan sejuta talenta atau 34.000.000 kg perak dan banyak besi serta tembaga sehingga tidak tertimbang lagi beratnya. Aku juga telah mengumpulkan kayu dan batu untuk dinding-dindingnya. Tetapi, engkau harus menambah lagi untuk pembangunan rumah Tuhan itu. Engkau juga memiliki banyak ahli pahat batu, tukang batu, tukang kayu, dan ahli dalam berbagai pekerjaan, yaitu pandai emas, pandai perak, pandai tembaga, dan pandai besi. Bekerjalah mulai dari sekarang. Kiranya Tuhan menyertai engkau. Lalu Daud memerintahkan semua pemimpin Israel untuk menolong Salomo, putranya, dalam melaksanakan pembangunan itu. Daud berkata, Tuhan menyertai kalian. Ia telah mengaruniakan keadaan aman dan damai kepada kalian dengan bangsa-bangsa di sekeliling negeri ini. Karena aku telah mengalahkan mereka demi nama Tuhan dan demi umatnya. Sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu dan taatlah selalu kepadanya. Mulailah membangun rumah bagi Tuhan Allah supaya kamu dapat dengan segera memindahkan ke dalamnya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas lainnya yang kudus bagi penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton!